Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melihat cara menanam paneli ini untuk medianya menggunakan tanah tanah dicampur kokopit serbuk ini tapas kulit kelapa cangkang kelapa dicampur lagi kotoran kambing terima kasih telah klik video ini sebelum menonton jangan lupa ya guys klik subscribe ingat ya guys subscribe subscribe selamat menonton ini paneli ini termasuk tanaman yang harus selalu lembab ini sengaja media medianya pakai tapas supaya tidak cepat kering kalau disiram airnya awet selalu lembab nah ini untuk yang ditanamnya bawahnya diikat dulu menggunakan tapas ini untuk satu ini tiga paneli tiga pohon diameternya ini ada yang setengah meter ada yang sekitar satu meter nanti ini diikat ke atas nah ini untuk pinggirnya menggunakan tapas supaya nanti kalau hujan si tanahnya tidak ke bawah air oh ini untuk menanamnya bawahnya si tanahnya jangan digali jadi si media kokopit ini numpang di atas tanah supaya nanti kalau hujan airnya bawahnya tidak tergenang air jadi si akarnya tidak membusuk jadi jangan digali si medianya ditumpangkan saja di atas tanah nah pinggirannya pakai tapas nah ini ada yang sudah jadi mana talina tadinya nah nah ini diikat panelnya diikat nah ini untuk ajirnya menggunakan pohon kalikir ya kalau di daerah sini namanya kalikiria kalau di Sumatera namanya pohon gamal ini nanti kalau sudah besar pohonnya berfungsi untuk peneduh panelinya jadi si panel ini tanaman yang jangan terkena sinar matahari langsung harus teduh nah kalau sudah beres atasnya dikasih tanah lagi supaya supaya nanti kalau ada ayam si kotoran kambingnya tidak dicakar cakar nah 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 ini ini karena di musim kemarau nanti kalau sudah beres setiap hari satu hari satu kali disiram supaya medianya tetap lembab hai 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 nah sudah beres ini baru dapat dua yang belum subscribe jangan lupa di subscribe nanti kita bikin lagi video cara menanam pohon yang lainnya nah ini langsung disiram langsung disiram air hai 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 nah nanti si airnya jadi langsung terserap sama media kokopit serbuk tapas jadi selalu lembab tidak mudah kering hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati